Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji dan syukur ya Kepada Allah selalu kita panjatkan Alhamdulillah hari ini Kita masih diberi limpahan keniklatan yang luar biasa Ini sudah hari ke-7 Semoga kita mampu mengisi Ramadan ini Dengan penuh amal kebaikan ya Amal soleh, amin Selamat datang Saya ucapkan kepada seluruh partisipan Yang sudah bersedia hadir di room kami Saya akan memperkenalkan beberapa Akan memperkenalkan personil kami ya Tim kami Ada saya sendiri Di video SDIT Alhusna selaku host Di sini juga ada Julia Maria selaku moderator Dari unit yang sama SDIT SDIT Juga ada Ibu Desi Sriharkasi Yang hari ini akan mempresentasikan Sesi diskusi ini Tentang cara menanam Melalui hidroponik Dengan cara hidroponik Semoga itu nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Yang bisa kita praktekkan Terutama mungkin di lingkungan-lingkungan kita Yang tanamnya Atau ladang itu sudah mulai minimalis Nah itu bisa dipraktekkan Semoga nanti bisa mengikuti dengan baik Semoga berkenan untuk mengikuti Kegiatan kita ini Sesi diskusi ini sampai selesai Oke Kepada Ibu Moderator Kami persilahkan untuk Memandu jalannya diskusi Oke terima kasih ya Kepada host Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi menjelang siang ini Saya diamanahi untuk menjadi moderator Pada acara diskusi Tentang diskusi dan sharing Tentang cara menanam hidroponik Subhanallah Itu apa namanya Saya sempat Tanya kepada Ibu Desi ya Pengen Bagaimana dibuatkan Alhamdulillah sekarang Apa namanya Ada Serinya Terima kasih Droponik ini Saya akan memperkenalkan Untuk presenter Kali ini adalah Ibu Desi Srihartati SPD Beliau Guru di SDIT Dan beliau juga Sudah mencoba Di rumahnya Bagaimana Cara menanam hidroponik ini Tidak panjang lebar Mungkin saya Perkenalkan Bu Desi ini Langsung saja Masuk Saya persilahkan Kepada Bu Desi Untuk memaparkan Materinya Saya persilahkan Bu Desi Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita bisa bertemu lagi ya Untuk sesi Siang Mungkin seperti itu Kali ini Kita akan Berdiskusi Dan sharing ya Mengenai Bercocok tanam Dengan hidroponik Coba ini Terlihat Sudah terlihat Sudah 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 terlihat Sudah terlihat Sudah terlihat Ya Suaranya sudah Gambarnya ada Sudah ada Ada Sudah muncul Sebentar ya Baik Bercocok tanam Dengan hidroponik Ini disini nanti Saya akan sharing ya Bagaimana Metodenya apa saja Mungkin jenis-jenis Bahannya apa saja Nanti akan Disampaikan di Di room ini Seperti itu Nah Mungkin Bercocok tanam Sebagian besar juga Sudah dilakukan ya Maksudnya Tidak hanya hidroponik Bercocok tanam konvensional Seperti biasa Di kebun Di sawah Seperti itu Nah Mungkin ini Saya akan Ngambil hidroponik Karena Pengalaman juga Mungkinnya seperti itu Ingin berbagi ilmu Dengan teman-teman semuanya Apa sih Hidroponik itu Mungkinnya ada Ada yang sudah tahu Ada yang sudah tahu Seperti itu Nah Kita lihat Nah Apa itu hidroponik Hidroponik Berasal dari kata Yunani Ini istilahnya dulu ya Sebelum Sebelum Kita Ulas Sebentar Hidroponik Berasal dari kata Yunani Yaitu hidro Yang berarti Air Dan ponos Yang artinya Daya Atau kekuatan Jadi Disini dijelaskan Hidroponik juga Dikenal sebagai Soilus Sculptor Atau budidaya Tanaman Tanpa tanah Jadi medianya itu Bukan tanah Tapi nanti ada Media-media Yang digunakan Untuk Tanaman ini Seperti itu Biasanya ini Memanfaatkan air Tanpa Menggunakan tanah Seperti itu Kenapa ini Hidroponik Sangat Ketika kita Memiliki hobi Memiliki hobi Bercocok tanam Kita mempunyai Lahan yang Minimalis Misalkan tidak terlalu Luas Seperti itu Nah ini bisa Menggunakan Hidroponik ini Karena bisa Di tempat Yang Tidak terlalu Luas Seperti itu Hanya Membuat Rakitan-rakitan Atau Bahan-bahan Yang Nanti dijelaskan Di slide ini Nah itu akan Membuat kita Hobi kita Bisa Tercurahkan Suka Bercocok tanam Suka Nanam ini Tomat Misalkan Cabai Seperti itu Nah ini bisa Dipraktekan Juga Seperti itu Kemudian Di sini Sudah Kita lanjut Nah Apa saja Kelebihan hidroponik Nah ini kita lihat Pasti ya Suatu Apa Suatu Kavita Suatu Apa Kegiatan itu Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Kita lihat Kelebihannya dulu Di sini Yaitu Perawatan lebih praktis Dan gangguan hama Lebih terkontrol Jadi tidak Hama pun Misalkan Walaupun ada yang Terkena Ulat Seperti itu Tidak terlalu Seperti yang Di tanah Seperti ini Bisa terkontrol Lebih bisa terlihat Oleh kita sendiri Kemudian Kemudian Pemakaian pupuk Dan air Lebih efisien Tidak Tidak Menggunakan Air Berlebihan Seperti itu Karena nanti Ada cara-cara Menggunakan Padahal tertentu Air mengalir Tidak terbuang Siah-siah Seperti itu Kemudian Tanaman tumbuh Lebih cepat Dengan kondisi Yang lebih baik Lebih cepat Lebih sehat Seperti itu Yang saya alami Lebih fresh Beda Dengan sayuran Atau tanaman Yang Beli dari Yang sudah lama Misalkan Beberapa hari Di pasar Seperti itu Atau Yang di warung Beda Seperti itu Hasil produksi Lebih konsisten Dan banyak Nah ini biasanya Kalau kita Memiliki Alat-alat rakitannya Lebih banyak Nah ini Akan Ininya pun Lebih banyak juga Hasil produksinya Kemudian Harga jual Hidroponik Lebih tinggi Nah Saya pernah Survei juga Menanyakan Ternyata Pas ke warung Oh ada juga Yang menjual Hidroponik Di plastik Di plastik Khusus Seperti itu Karena mungkin Memang Biar lebih Terjaga juga Karena hidroponik Tanpa Sudah Apa Sudah Dipisahkan Dihususkan Ternyata Iya Dari harganya Pun lebih Dari Sayuran-sayuran Yang Seperti biasanya Kasar Seperti itu Yang Lebih Mahal juga Seperti itu Harganya Kemudian Tidak ada risiko Kebanjiran Keringan Atau Ketergantungan Pada kondisi alam Nah mungkin Karena ada Suatu Tempat khusus Untuk hidroponik Ini Seperti itu Tidak akan Ada Insyaallah Tidak ada Risiko kebanjiran Kalaupun Misalnya kebanjirannya Tinggi Di atas rumah kita Sudah Pasti Kena risiko Kebanjiran Ini misalkan Risiko kebanjiran Yang Seperti biasa Seperti itu Insyaallah Tidak akan Terkena Seperti itu Kemudian Dapat Dilakukan pada Lahan yang terbatas Nah ini Kita punya Halaman sedikit Seperti itu Tapi kita Pengen Taman kita Hijau Pas lihat Keluar rumah Kelihat Ada sayuran Ada Tanaman-tanaman Seperti itu kan Indah juga Jadi Pagi-pagi Buka pintu Atau Buka jendela Oksigen pun Bagus Banyak tanaman Di sekitar rumah kita Seperti itu Nah itu Kelebihannya Kemudian Lanjut Ini Kekurangannya Nah ini Kekurangan dari Hidroponik Nah ini Biaya investasi Awal tinggi Kenapa ini tinggi Karena pasti Membutuhkan Peralatan-peralatan Khusus Untuk hidroponik Membeli alat-alatnya Nanti aja Akan dijelaskan juga Alat apa saja Yang cocok Untuk menanam Hidroponik itu Nah mungkin ini Awal-awal Memang itu Pengalaman Kami juga Di rumah Seperti itu Harus membeli ini Membeli itu Peralatannya Seperti itu Meskipun Sudah ada yang jadi Peralatannya Yang maksudnya Beli misalkan Online Atau ke toko Hidroponik khusus Ada Tapi misalkan Kalau merakit sendiri Mungkin lebih Tidak terlalu Lebih terjangkau juga Seperti itu Kemudian Manajemen modal Dan tenaga kerja Intensif Nah ini harus Kalau yang Investasi Lebih Biaya investasi Awal tinggi itu Mungkin lebih Itu ya Lebih karena Wah Kalau ini untuk Apa Bisnis Nah pasti Banyak-banyak Modal juga Seperti itu Karena nanti akan terjual banyak Nah ini Kemudian dibutuhkan Pengalaman dan keahlian tinggi Maksudnya ini untuk Nanti Ada Misalkan Kalau kita ingin Pelatihan hidroponik Saya tanya ke ahli Apa Ahli-ahli Yang suka Menanam hidroponik itu Ada Khusus Keahliannya Belajar keahlian Menanam hidroponik itu Ada Seperti itu Di sini dibutuhkan Nutrisi dengan Formulasi tertentu Jadi Tidak sembarang Dapat nutrisi Untuk hidroponik itu Nutrisinya pun Tidak ada yang bisa Membuat sendiri Kecuali ahli yang tadi Ahli tertentu Bisa membuat Nutrisi Atau pupuk Untuk formulasi tertentu Nanti untuk tanamannya Nanti akan dijelaskan Nutrisi apa Yang cocok untuk hidroponik Kemudian Resiko serangan Hama dan penyakit Masih tinggi Dan dapat menyebar Dalam sistem sirkulasi Nah ini juga ada Meskipun Kalau tidak terawat Nah ya Hidroponik tidak terawat Misalkan Pencahayaan dalam suhu Nanti dijelaskan Nah ini akan Mengakibatkan Hama yang tadi Yang biasanya Tidak terlalu Yang dapat terkontrol Jadi tidak akan Tidak akan Menyebar lagi Dalam sistem sirkulasi ini Kemudian Persaingan dengan Produk sejenis Nah ini pasti ya Persaingan dengan Sejenis dari pertanian tradisional Tadi konvensional Yang ditanam di tanah Seperti itu Jadi Hidroponik pun Mungkin karena Kualitasnya bagus Maksudnya lebih Tadi dijelaskan Harga jualnya Lebih tinggi Nah ini persaingannya pun Pasti Lebih Apa Kuat juga ya Di luar sana Seperti itu Sebentar saya Nah kemudian Lanjut Nah kebutuhan tanaman Apa saja Nih ya Kebutuhan tanaman Apa saja Yang dibutuhkan Dalam Bercocok tanaman Dalam hidroponik ini Ini ada Air Nah cahaya Udara Nutrisi Sistem perakaran Seperti itu ya Nanti Lebih di Apa Dijelaskan kembali Seperti itu Ini yang Kebutuhan tanaman ini Yang harus Sangat Sangat mempengaruhi ya Untuk tumbuh kembang Dengan lebih baik Ini air Cahaya Udara Nutrisi Sistem perakaran Nah ini ada Selanjutnya Faktor Dan prinsip Kerja hidroponik Nah ini Bagaimana Misalkan hidroponik itu Akan tumbuh dengan baik Dengan apa Maksimal Ya Tumbuh Apa Dengan Apa yang Kita harapkan Wah sehat Segar Nah inilah faktor yang Dapat Mempengaruhinya Dan ini pun Harus diperhatikan oleh Si penanam Hidroponik Ya tentunya Yaitu Satu Cahaya Nah ini cahaya Suhu Oksigen Air Nutrisi Media Tanam Benih Metode Atau sistemnya Ini akan diuraikan Ya di slide berikutnya Nah ini cahaya Cahaya diperlukan Untuk tanaman Untuk proses Potosintesis Ya tentunya Ya Semua tanaman Pasti Membutuhkan Cahaya matahari Nah ini Untuk tanaman hidroponik ini Memerlukan minima 6 jam Sinar matahari Perharinya Pagi atau sore Jadi tidak Terus Dijemur Atau misalkan Apa Di Tempat yang Sangat Terik matahari Seperti itu Akan lebih baik Jika mendapat 12 jam Sinan matahari Seperti itu Apabila kurang Pertumbuhan Tanaman Akan melambat Atau bahkan Terjadi etiolasi Saat penyemaya Nah ini Artinya Tidak akan Nanti pas disemai Itu tidak akan Tumbuh calon Calon bakal Tanaman itu Bibit Benihnya Seperti itu Nanti Ketika disemaikan Nanti ada Proses penjemuran Nah itu Nanti Tidak akan Tumbuh Untuk benih Yang akan Dipindahkan Ke media Berikutnya Seperti itu Kemudian Suhu Kedua Suhu lingkungan Berpengaruh Besar terhadap Jenis tanaman Yang dapat Kita tanam Tanaman Dataran tinggi Seperti Salberi Atau anggur Membutuhkan Suhu lingkungan Yang lebih sejuk Dibanding dengan Tanaman Dataran rendah Seperti kangkung Nah ini Suhu pun harus Dicocokkan Dengan Apa sih Kita Suhu Di segitaran Daerah kita Apa kira-kira Yang cocok Untuk ditanam Di media Hidoponik ini Misalkan Nah ini harus Disesuaikan juga Khawatirnya Nanti Tumbuhnya Tidak Tidak Maksimal Seperti itu Karena kan Suatu Tumbuhan pun Tanaman pun Dipengaruhi Oleh suatu Suhu Seperti itu Kemudian Oksigen Nah ini Tanaman Seperti manusia Tentunya Membutuhkan Oksigen Maaf Mohon maaf Namun bedanya Pada tanaman Terdapat Sistem Distribusi Oksigen Yang efektif Oleh karena itu Tanaman Membutuhkan Oksigen Yang cukup Baik pada Daun Maupun Pada Akar Seperti itu Nah ini Oksigen Sangat Sangat Dibutuhkan Sekali Pada Tanaman Hidroponik Ini Nah ini Biasanya Nanti Kalau Oksigen Ini Dibantunya Kalau Dalam suatu Hidroponik Itu ada Yang namanya Reaktor Akwarium Pasti tahu Yang di Akwarium Yang suka Ada Gelembung Nah itu Bisa Membantu Untuk Pengadaan Oksigen Di Hidroponik Ini Seperti itu Kemudian Air Nah ini Yang paling ini Air yang digunakan Untuk Hidroponik Sangat penting Karena merupakan Media sumber Nutrisi Untuk Tanaman Seperti itu Air tanah Air hujan Yang sudah Diendapkan Semalam Atau Air AC Dapat Dibangkan Sebagai Air Untuk Melarutkan Nutrisi Nah ini Nutrisi Itu Nanti Dilarutkan Oleh Air Yang Sudah Kita Pisahkan Untuk Disatukan Kemudian Nanti Diberikan Tanaman Yang kita Tanam Seperti itu Kemudian Sebentar Nah Lima Ini Nutrisi Tadi Air Untuk Melarutkannya Sekarang Nutrisinya Banyak Yang bertanya Vitaminnya Apa sih Sebenarnya Bukan vitamin Lebih ke Nutrisinya Meskipun Maksudnya Oh iya Untuk Tumbuh Baik Itu Harus Diberi Ada Nutrisinya Vitaminnya Boleh Hanya Saja Disini Sebutkan Nutrisi Seperti itu Nutrisi Adalah Sumber Unsur Hara Yang Terdiri Dari Makronutrin Dan Mikronutrin Untuk Tanaman Makronutrin Itu Jadi Golongan Yang Membuat Unsur Hara Yang Membuat Kita Lebih Golongan Makanan Yang Seperti Karbohidrat Menjadi Sumber Energi Seperti Itu Seperti Kentang Seperti Jagung Kemudian Mikronutrin Seperti Sayuran Sayurannya Golongan Makanan Pendampingnya Sayuran Buah-buahan Seperti Nutrisi A Dan B Ini Jadi Sebut A B Mix Seperti Itu Nutrisi Ini Ternyata Ada Dua Dua Jenis Ada Nutrisi Cair Ini Nutrisi Cair Nutrisinya Serbuk Bentuk Serbuk Nutrisi Ini A B Kalau Disatukan Jadi A B Mix Seperti Itu Apakah Sama Kandungan Misalkan Apakah Sama Apakah Sama Misalkan Kandungan Kandungan Nutrisi Sayuran Dan Buah-buahan Tidak Tidak Ternyata Sayuran Dan Buah-buahan Nutrisinya Berbeda Kandungannya Seperti Itu Di sini Setiap Kandungan Nutrisi Berbeda-beda Untuk Sayuran Daun Seperti Bayam Selada Kangkung Kemudian Untuk Sayuran Buah Tomat Cabai Terung Ini Nutrisinya Berbeda Kandungannya Jadi Jangan Sampai Tertukar Misalkan Ini Untuk Sayuran Yang Buah Seperti Tomat Cabai Timun Misalkan Seperti Itu Harus Dicocokkan Dulu Nutrisinya Agar Tumbuh Dengan Baik Kemudian Keenam Ini Media Tanam Ini Untuk Yang Berperan Penting Juga Media Tanam Agar Bisa Tumbuh Berkembang Dengan Baik Seperti Itu Media Tanam Yang Digunakan Dalam Hidup Tidak Memiliki Unsur Hara Karena Unsur Hara Dipenuhi Nutrisi AB Mix Ini Nanti Ada Media Tanam Saya Akan Tampilkan Nanti Setelah Ini Nah Jadi Yang Sangat Berperan Aktif Untuk Tumbuh Kembangnya Tanaman Hidroponik Itu Nutrisi Tadi Seperti Itu Media Hanya Penunjang Untuk Berkembangnya Tanaman Seperti Itu Sendiri Kemudian Disini Ada Media Tanam Ini Apa Saja Media Tanam Yang Ini Ada Rockwool Namanya Rockwool Maaf Mohon maaf Rockwool Rockwool Ini Untuk Sayuran Daun Dan Hidroton Sayuran Buah Dihususkannya Media Tanam Tapi Dapat Juga Menggunakan Media Tanam Lain Seperti Kokopit Serabut Serabut Kelapa Dan Arang Sekam Apabila Mudah Didapat Ada Rockwool Nanti Media Tanam Akan Dilihatkan Di slide Berikutnya Yang Bagaimana Rockwool Bagaimana Hidroton Kokopit Bagaimana Mungkin Ada yang Sudah Tahu Ada yang Belum Tahu Bisa Dilihat Sebentar Nah Terlihat Gambarnya Bapak Ibu Contoh Media Tanam Ini Rockwool Nah Ini Rockwool Seperti Busa Nah Ini Namanya Rockwool Bukan Busa Sembarang Ini Ada khusus Untuk penanaman Hiroponik Itu Rockwool Nah Ini Nanti Ada Alat Dapat Diberi Garis-garis Nanti Untuk Dimasukkan Benih-benih Di sini Nanti Di tengahnya Dikasih Bulatan Kecil Untuk Benihnya Tapi Bukan Hasil Semayan Di sini Ini Hanya Untuk Hasil Semayannya Kemudian Nanti Ada Setelah Misalkan Hasil Penyemaian Itu Udah Ditanam Dimasukkan Ke Rockwool Ini Nanti Bisa Dimasukkan Ke Net Pot Namanya Ada Alatnya Net Pot Pot Kecil Untuk Nanti Ditempelkan Di Tempat Hidroponik Nanti Kemudian Hidroton Nah Ini Hidroton Sebentar Terbesar 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 Hidroton Ini Seperti Ini Seperti Batu Batu Tapi Ini Kalau Dipegang Itu Tidak Terlalu Keras Sebenarnya Hidroton Itu Bulat Bulat Seperti Tanah Lihat Warnanya Coklat Tua Seperti Itu Ini Kokopit Serabut Kelapa Nah Ini Net Pot Ini Ada Net Pot Ini Untuk Nanti Serabut Kelapa Dimasukkan Kesini Hidroton Bisa Dimasukkan Kesini Kemudian Ini Rockwell Juga Nanti Hasil Yang Sudah Dipotong Potong Ini Bisa Dimasuk Kesini Dimasukkan Kesini Kemudian Nah Ini Ada Benih Tadi Selanjutnya Yaitu Benih Benih digunakan Untuk hidroponik Sama Dengan Benih Yang digunakan Untuk Pertanian Konvensional Seperti Biasa Benih Untuk Tanaman Yang Lainnya Jadi Tidak Ada Benih Khusus Hidroponik Jadi Sama Aja Misalkan Dari Sayuran Ada Kangkung Contohnya Bayam Bayam Hijau Ada Bayam Hijau Kemudian Pak Choy Kaisim Selada Keriting Kemudian Ini Dari Sayuran Buah Ada Bisa Buncis Terong Tomat Mentimun Seperti itu Cabai Nah Ini Harus Dilihat Dengan Suhu Sekitar Kita Ini Ada Contohnya Tomat Dataran Rendah Apabila Suhu Di Sekitar Kita Panas Ini Tomat Bisa Tomat Dataran Tinggi Jika Suhu Sekitar Kita Sejuk Seperti Itu Bisa Dengan Memilih Sayuran Yang Sesuai Dengan Suhu Di Sekitar Kita Seperti Itu Ini Contoh Tanaman Sayuran Apa Daun Ini Yang Yang Berdaun Ini Yang Buah Tomat Cabai Seperti Itu Ini Yang Delapan Metode Atau Sistem Tadi Faktor Yang Harus Diperhatikan Yaitu Metode Atau Sistem Setiap Metode Sistem Hidroponik Digunakan Memiliki Kelebihan Dan Kekarang Masing-masing Tadi Sudah Disampaikan Ada Mengutamakan Harga Harga Murah Week Nah Ini Ada Nanti Metodenya Week Ada Juga Yang Memberikan Hasil Yang Maksimal NVT Atau Aeroponik Kemudian Pemilihan Metode Sebaiknya Disesuaikan Dengan Apa Yang Kita Tanam Sistem Drip Nanti Ada Sayuran Buah Misalkan Pilih Kita Mau Nanam Apa Cocoknya Di Metode Apa Media Apa Jadi Misalkan Mau Nanam Melon Misalkan Harus Sesuai Nanti Sistem Yang Bagaimana Yang Digunakan Seperti Itu Harus Sesuai Nanti Akan Di Diperlihatkan Jenis Jenis Medianya Juga Dan Kondisi Lingkungan Ini Rakit Apung Biasanya Untuk Di daerah Yang Suka Mati Lampu Tidak Ada Khusus Mungkin Tidak Memakai Listrik Khawatir Mungkin Karena Harus Terendam Air Di Hiroponik Itu Nanti Ada Sumbu Yang Terendam Air Seperti Itu Nah Ini Cara Kerja Masing-masing Metode Tadi Satu Metode WIC Nah Metode WIC Ini Metode Hidroponik Yang Paling Sedatana Cara Kerjanya Adalah Dengan Memasang Sumbu Pada Setiap Netpot Nah Tadi Netpot Itu Yang Kecil Untuk Nanti Ditempelkan Di Media Rakitan Hidroponik Yang Berfungsi Untuk Menghubungkan Rokul Dengan Bak Nutrisi Ada Sumbu Yang Menghubungkan Nanti Agar Terserap Airnya Oleh Sumbu Tersebut Air Nutrisi Nantinya Akan Meresap Naik Melalui Sumbu Dengan Prinsip Kapilaritas Air Nanti Air Yang Misalkan Mengalir Di Suatu Media Itu Nanti Akan Teresap Oleh Sumbu Tersebut Melalui Rokul Rokul Itu Nanti Ada Benih Sehingga Apa Si Sumbu Tadi Air itu Meresap Melalui Sumbu Nanti Sampai Ke Rokul Yang Ada Benih Yang kita Tanang Seperti Itu Kemudian Ini Metodowik Nah Ini Gambarnya Nah Ini Ada Nah Ini Untuk Yang Masih Sederhana Terjangkau Juga Ini Sudah Pernah Dicoba Di rumah Kita Bisa Beli Ini Ada Khusus Ini Kita Beli Netpot Benih Jadi Kita Masukkan Kenetpot Nah Ini Ini Batas airnya Harus Tidak Terlalu Atas Juga Airnya Dibatasi Setengahnya Yang penting Sumbu Yang penting Sumbunya Terendam Yang penting Yang penting Sumbunya Terendam Harus Terkena air Nanti Kena air Ini Akan meresap Ke Rockwool Ini Di dalam Ini Ini Netpot Ini Netpot Ini Kalau dari Samping Netpot Kemudian Ini Sumbunya Yang tadi Yang merah Nah Ini Air Ini Akan meresap Atas Rockwool Ini Nah Ini Tanaman Ini Nanti Akan Nah Meresap Air Yang tadi Nah Ini Akar Ini Akar Di sini Nanti Ada Tumbuh Akar Di Rockwool Tadi Nanti Ada Akarnya Tumbuh Media Tanam Ini Tadi Ini Bisa Rockwool Bisa Hidroton Bulut Bulut Kecil Itu Bisa Hidroton Nah Ini Sumbu Biasanya Sumbu Kalau yang Pernah Dibuat Kain Panel Kemudian Kedua Metode Rakit Apung Water Kaltur Ini Metode Rakit Apung Ini Menggunakan Steroform Kalau ini Di atasnya Di atasnya Bak nutrisi Di bawahnya Penampung Berisi Nutrisi Sudah Diberi nutrisi Dilarutkan oleh Air yang Tadi Nutrisi A Dan B Misalkan Di atasnya Disimpan Steroform Nah Di sini Steroform Mengambang Di permukaan Air Sementara Rock Pool Berada Di dalam Netpot Yang akan Selalu Terkena Air Tetap Sama Hampir Sama Seperti Yang Barusan Cuma Atasnya Memakai Steroform Seperti Itu Nah Ini Bisa Ditambahkan Juga Airator Di sini Airator Sebagai Penyedia Oksigen Sehingga Nah Ini Di sini Airator Ini Fungsinya Akar Tidak Membusuk Kandungannya Kandungan nutrisinya Rata Tidak akan Membusuk Nanti Akar Yang ada Pada Rockwall Ini Pengguna Airator Penyedia Oksigen Seperti itu Kemudian Nah Ini Gambarnya Metode Rakit Apung Nah Ini Hampir Sama Seperti Tadi Tidak Terlalu Jauh Beda Nah Ini Ada Airator Ini Menghasilkan Gelembung Gelembung Nah Ini Oksigen Seperti Itu Nah Ini Steroform Kalau Tadi Atasnya Steroform Ada Semacam Spaket Plastiknya Nah Kalau Ini Atasnya Steroform Tetap Ini Memakai Nightpot Yang Hitam Yang Hitam Seperti Itu Nah Ini Airator Penyedia Oksigen Gelembung Gelembungnya Keluar Lanjut Metode Fluid And Drain Nah Ini Metode Fluid And Drain Ini Metode Yang Bekerja Dengan Membanjiri Media Tanam Dengan Larutan Nutrisi Dan Menyedot Kembali Ke Bak Penampung Nah Ini Nutrisinya Di Bak Yang Besar Kemudian Nanti Bak Penampung Menyedot Kembali Jadi Seperti Pasang Menyedot Balik Lagi Ketempatnya Seperti Itu Ya Jadi Mengalir Terus Seperti Hanya Saja Nutrisinya Ini Lebih Terpisah Juga Seperti Itu Ya Nah Disini Tanaman Dapat Menyerap Larutan Nutrisi Ketika Media Tanam Banjiri Nah Menyerap Oksigen Ketika Media Tanam Kering Nah Nanti Ketika Dia Surut Misalkan Nutrisinya Nah Ini Nanti Menyerap Oksigen Karena Tanamannya Kering Nanti Terserap Lagi Nutrisinya Seperti Itu Terus Mengulang Seperti Itu Kemudian Metode Ini Digunakan Untuk Menanam Sayuran Buah Seperti Terong Dan Cabai Nah Ini Berarti Khusus Yang cocok Untuk Menanam Terong Dan Cabai Nah Ini Ada Gambarnya Nah Ini Lebih Besar Ternyata Tempatnya Lebih Besar Karena Kan Pasti Berat Nanti Kalau Berbuah Terong Banyak Berat Jadi Tempatnya Pun Ini Harus Harus Besar Nah Ini Agar Bisa Menahan Kalaupun Masina Tumbang Seperti Itu Kalau Kecil Khawatir Nanti Tidak Bisa Tertahan Nah Ini Menggunakan Hidroton Hidroton Ada Rockwool Di sini Tetap Rockwool Media Nanti Di sini Nutrisinya Nah Akan Mengalir Menggunakan Listrik Juga Selanjutnya Metode Drip Nah Ini Metode Drip Pada umumnya Digunakan Untuk Menanam Tanaman Buah Yaitu Terong Tomat Melon Nah Ini Biasanya Ditanam Menggunakan Polybag Yang dibasahi Melalui Drip Secara Berkala Metode Drip Ini Dapat Digabung Dengan Timer Irigasi Jadi Mengalir Supaya Pengairan Dapat Dapat Secara Otomatis Ini Otomatis Ada Aliran Irigasinya Di timer Ada Waktunya Nah Ini Contohnya Nah Ini Bentuk-bentuknya Hampir sama Seperti ini Nanti ada Netpot Tetap Netpot Pasti ada Karena Ini Nanti Air Harus Meresap Ke Akar Yang ada Di Rockwool Ini Netpot Itu Jaring Seperti Jaring-jaring Gitu Gak Padat Tertutup Gak Bolong-bolong Gitu Jaring Jadi Air Meresap Ke Rockwool Yang ada Di Dalam Netpot Nah Ini Airnya Nah Netesan Nanti Ketika Ini Water Pump Atau Penarik Air Ke Atas Air Di Aliran Ke Atas Yang Menyerap Mengalir Nah Ini Nanti Air Yang Dari Atas Menetes Tetap Kesini Ke Bawah Air Tetap Kembali Lagi Ke Atas Akan Mengulang Seperti Itu Seperti Irigasi Ada Pengaturannya Seperti Itu Ini Nah Ini Irigasinya Pipa-pipa Kecil Seperti Itu Untuk Membantu Mengairi Airnya Dan Mengairi Tanamannya Kemudian Metode NFT Nutrin Film Teknik Nah Ini Biasanya Ini Banyak Yang Digunakan Nah Ini Salah Satu Yang Dipraktekan Juga Di rumah Saya Ini Menggunakan Metode NFT Ini Yaitu Memanfaatkan Aliran Nutrisi Yang tipis Untuk Membasahi Rock Wool Metode NFT Ini Metode Yang Paling Sesuai Untuk Skala Industri Ya Tapi Saya Makan Tidak Dini Juga Tidak Terlalu Banyak Mungkin Ini Yang Cocok Untuk Industri Yang Bisa Dijual Hidroponik Seperti Itu Ini Cocok Juga Ya Kalau Kita Mau Membuat Ini Bisa Bisa Saja Seperti Itu Kalau Yang Praktekan Di rumah Saya Ini NFT Nanti Dicontohkan Gambarnya Ini Sangat Perawatannya Pun Maksudnya Tidak Terlalu Ini Hasil Yang Maksimal Dengan Perawatan Relatif Minim Tidak Terlalu Biayanya Tidak Terlalu Maha Juga Yang Kita Persiapkan Terjangkau Nah Ini Biasanya Memakai Pipa Paralon Kalau Biasanya Pakai pipa Nah Ini pipa Distribusinya Nanti Di sini Dalam pipa Ada air Mengalir Di bawah Bak Bak ini Ada air Dan nutrisi Seperti Bahasa Disatukan oleh Nutrisi Sesuai Dengan Tanaman Yang Tadi Kalau Sayuran Berarti Nutrisinya Tidak Boleh Membengenakan Sayuran Nutrisi Sayuran Buah Kalau Daun Jadi Harus Terpisah Seperti Itu Ya Ya Ibu Masih Ada Waktunya Kayaknya 5 menit Masih ada 5 menit 5 menit Oh Ya Sebentar lagi Kayaknya Ya Ini Nah Ini Timer ini Nanti Nah Menarik air ini Nah Menarik ke atas Airnya Melalui pipa Ke bawah lagi Nanti kembali lagi Ya Nah Seperti itu Jadi airnya Konsisten di sini Ya Ke atas Nanti ke bawah lagi Nah Tertarik lagi oleh Water pump ini Timer ini Ya Ini Menggunakan listrik Juga sih Ya Maksudnya Tapi tidak Sampai malam Di alirin listrik Gitu Ya Paling Sampai siang Misalkan jam 2 Lalu dicabut Tidak apa-apa Yang penting Aliran airnya Meresap Rockwoolnya Teresap Air tersebut Ya Seperti itu Nah ini Nah ini Contoh yang ada di rumah Nih Alhamdulillah kemarin Panen ini Panen selada Ya Seperti itu Nah ini Metode aeroponik Ya Metode Hidroponik Yang paling modern Kalau ini Lebih ke Apa Menyemburkan air Nanti airnya itu Nutrisi yang ada Di dalam air itu Akan Menyembur Ke akar tanaman Yang digantungkan Jadi kayak disemprot Seperti itu Nah ini aeroponik Yang lebih modern sekarang Ya Tidak Apa Tidak menggunakan Apa Penyerapan air Misalkan water pump Di bawahnya Enggak Tapi ada semburan lagi Ya Misalkan Boleh dari bawah Boleh dari atas Seperti itu Nah ini Namun ini kadang Nah ini nozzle Ya Yang ada di dalam Penyemburan itu Sering tersumbat Kadang-kadang oleh Akar atau pasir Jika air yang digunakan Kurang bersih Makanya Air yang di Apa Di Berikan Ini tadi ya Disemburkan oleh nozzle Itu harus Bersih juga gitu ya Jangan banyak pasir Seperti itu Jadi nanti khawatir Akarnya tersumbat Nah ini Contohnya Seperti itu Nah ini Terakhir ya Cara bertanam hidroponik Nih Ini ada Potong rockwool yang tadi ya Busa yang tadi Dengan ukuran 2,5 Kemudian nanti Basahi rockwoolnya Nanti di dalam rockwool itu Apa Ada larutan Nutrisi Jangan diperas Rockwool itu ya Harus disusun dengan rapi Pada nampan Yang tadi ya Nampan yang Bisa Disteroform Atau nampan yang plastik Tadi boleh Lalu lubangi ya Si rockwoolnya Kemudian Masukkan 1 benih Kedalam setiap lubang Nanti setiap benih Misalkan benih Selada Masukkan 1 rockwool 1 benih Misalkan seperti itu Kemudian siram Jika rockwool Sudah agak kering Dengan nutrisi Taruh di tempat Yang terkena cahaya langsung Nah ini ya Matahari Tidak Tidak Tertutup ya Walaupun ada matahari Tidak apa-apa Yang penting Tersinari Minimal 6 jam Seperti itu Umur 2-3 minggu Bibit siap pindah Ke alat hidroponik Nah baru nanti Daya rockwool itu Pindah ke net Apa Ke netpot yang hitam Tadi ya Netpot yang hitam Kemudian Pindahkan misalkan Ke paralon Atau pipa Yang kita rakit Seperti itu Cirinya sudah tumbuh Sudah tumbuh 4 daun Misalkan ya Dan akar sudah panjang Itu sudah bisa dipindah Kemudian Masukkan bibit Dalam rockwool Kedalam netpot tadi Yang warna hitam ya Kemudian susun Pastikan akar Menyentuh Larutan nutrisi tadi Nah ini harus Menyerap air yang tadi Pakai sumbu panel Misalkan Nah ini harus Apa Teresap oleh Rockwool tadi ya Di dalamnya ada Air dan nutrisi Yang sudah dilarutkan Kemudian pada masa panin Cabut perlahan dari Netpot Seperti itu Sudah mungkin Nah itu Penjelasan Terima kasih Sampai Cara penanamannya Mangga Mangga Diserahkan ke Moderator Terima kasih Kepada Bu Desi Yang sudah Memaparkan Begitu gamblang Bagaimana Tentang hidroponik ini Mungkin Tadi agak Apa namanya Banyak istilah-istilah Yang kita Baru Paham gitu ya Baru tahu Nanti insya Allah Kalau kita sudah Apa namanya Mendalami Insya Allah Oh mudah Ya mungkin Kalau saya sih Selewat ya Nah kok Banyak Ini banget Ya insya Allah Kalau sudah Dijalani Sudah dilaksanakan Insya Allah kan Mudah ya Harus dipraktekan Sepertinya gitu Ya Ini memang Memang harus praktek Ya Bukan hanya Apa namanya Mendengarkan Pemaparan Iya Mungkin Untuk yang lain Ya silahkan Untuk Presente Untuk Partisipan Yang sudah hadir Pada kesempatan ini Ya sebentar Sebentar Apa namanya Memberikan Atau bertanya Memberikan pengalamannya Ya terima kasih Di sini nih Ada partisipan Partisipan Bu Agni nih Ada Bu Agni Dari Bandung Dari Lempang Kemudian Bu Dwi Dari Depok Bu Puji Ada Pak Heri Kemudian Pak Heru Ya Bu Tia Ya terima kasih ya Memang gak Silahkan Untuk Ada yang Beritanyakan Atau Sharing Silahkan Memang gak Jika Kita sharing Mungkin ada yang Sudah pernah Mencoba juga Misal Sudah ponik Di rumahnya Gitu Memang gak Kalau yang saya Praktikan di rumah Itu yang Menggunakan pipa ya Pipa Ralon itu Alhamdulillah Udah beberapa kali Panin Ya bisa Dikonsumsi Alhamdulillah ya Ya Ini katanya Kata Bu Puji Juga Seperti Ya Tidak banyak Langsung Untuk Kenapa Bu Langsung Praktik langsung Apa Apa Mungkin Praktiknya Seperti apa Jadi ya Kalau sudah disediakan Bahannya ya Insya Allah Ini Kata itu Sebentar Tadi Kemudian Ini ada Dari Bu Gina Saya Pernah Mempraktekan Piroponik Katanya Namanya Kena kutilang Apa yang Istilahnya Apa ya Istilahnya Kutilang Kulus Tinggi langsing Kan Ya Kena kutilang Apa yang Mesti Perhatikan Supaya Tidak Terjadi Kutilang Biasanya Saya Pernah Ini Juga Maksudnya Kenapa Ini Tidak Tumbuh Tumbuh Biasanya Itu Kurang Pencahayaan Kurang Matahari Sinar Matahari Nah Gitu Kalau Sudah Ditenam Sebaiknya Langsung Dijemur Nanti Langsung Terpapar Sinar Matahari Jadi Ya Bisa Apa Membuat Baik Jadi Itu Biasanya Kurang Terpapar Sinar Matahari Saya Juga Pernah Habis Sayang Saya Juga Pernah Gitu Ya Ternyata Papanan Sinar Mataharinya Kurang Setelah Surah Tahu Misalkan Sudah Di Apa Pernah Lagi Sinar Matahari Misalkan Dijemur Lagi Alhamdulillah Ada Tidak Seperti Itu Lagi Harus Sabar Ya Mudah Sih Pernah Saya Juga Enggak Langsung Bagus Misalkan Ini Kayaknya Misalkan Enggak Tumbuh Ini Sepertinya Kurang Ini Ternyata Setelah Dipraktekan Lagi Ternyata Seperti Itu Jadi Perlu Indikasi Mencoba Saya Mencoba Ya Pernah Gagal Gitu Sama Kutilang Ternyata Itu Dari Kurangnya Sirir Matahari Pencahayaan Kutilang Tinggi Langsing Katanya Langsing Tanah Langsing Kurang Kurus Tinggi Langsing Katanya Itu Kutilang Katanya Jadi Mungkin Apa Kukuknya Kurang Pencahayaannya Mungkin Mas Coba Coba Lagi Coba Lagi Apa Diperlihatkan Udah Nggak Musim Gini Lagi Nggak 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 Apa Kegangan Satu Keberhasilan Yang tertunda Coba Lagi Ini Masih Ada Waktu 6 Menit Lagi Partisipan Yang Mau Pertanya Atau Share Mungkin Ada disini Yang sudah Berhasil Bisa Dipaparkan Sangat Bagus Misalkan Aduh Aku pengen Apa Pengen Punya Tanaman Tapi Lahannya Kecil Cocok Cocok Banyak Hidroponik Itu Jadi Bisa Menggunakan Lahan Yang terbatas Minimalis Jadi Kita Kita Punya Kebun 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 Kecil Kecilan Seperti Silahkan Kalau Di Daerah Sini Bu Di Daerah Sekitar Kipur Itu Beli Peralatannya Di Banda Terus Kira-kira Ada tempat Konsultasinya Enggak Peralatannya Biasanya Peralatannya Kalau Yang Untuk Perakitan Tempatnya Maka Gampang Ya Di Kepa-pipa Seperti itu Cuman Kalau Yang Alat-alat Itunya Kalau Yang Saya Pernah Ini Saya Beli Ini Beli Online Terus Pernah Setelah Beli Online Ternyata Dapat Info Di Cigombong Ada Alat Alatnya Gitu Peringinnya Ada Yang Sekalian Konsultasinya Gitu Apa Nanti Ada Dibantu Sama Suami Kalau Yang Awal-awal Masih Sulit Nyari Jadi Beli Online Dulu Untuk Yang Sementara Yang Netpot Rockwall Gitu Kalau Pipama Gampang Di Itu Sendiri Gitu 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 Masih Sederhana Masih Sederhana Juga Gak Apa-apa Ya Ya Bisa Dikini Ya Praktek Kalau Salah Dari Dari Botol Juga Bisa Dari Botol Kan Itu Bisa Bawah Ini Dari Botol Botol Minuman Oh Ya Saya Juga Suka Nanya-nanya Ke Suami Bisa Apa Saja Ternyata Dari Botol Bisa Medianya Berarti Dari Berbagai Macam Yang Penting Itu Teraliri Air Gitu Di Air Girigasinya Iya Girigasinya Kan Harus Ini Kalau Di rumah Kan Ini Yang Tadi Yang Pakai NFT Jadi Nanti Si Air Itu Pakai Watum Yang Penarik Air Ke Atas Nanti Mengalir Ke Pipa Itu Konsisten Mengalir Nanti Airnya Kan Masih Muter Ke Atas Mengalir Nanti Ketarik Lagi Tidak Membutuhkan Terlalu Banyak Air Juga Masih Ada Lagi Yang Ditanyakan Sudah Menjelang Juhur Ada Sudah Agak Juga Sudah Praktek Belum Belum Nanti Nunggu Itu Aja Nunggu Langsung Di Praktek Langsung Ada Yang Bertanya Nih Hotnet Itu Memang Harus Pakai Yang Udah Jadi Atau Bisa Yang Lain Sebagai Alternatif Kenapa Bu Pentan Hotnet Katanya Potnet Itu Harus Jadi Atau Yang Bisa Kita Gunakan Sebagai Alternatif Dari Ibu Apa Namanya Alternatif Lainnya Selain Pakai Netpot Itu Langsung Rockwell Bisa Sebenarnya Kan Netpot Itu Hanya Membatasi Saja Seperti Itu Menahan Rockwell Atau Pemisah Juga Nanti Di bawah Rockwell Tertahan Netpot Itu Akar Di bawahnya Jadi Tidak Apa Sebenarnya Tidak Pakai Netpot Juga Tidak Ini Katanya Kalau Bu Tia Bu Tia Bu Tia Yang Dari Alusna Cicurug Ini Kita Pengen Praktek Dulu Juga Bismillah Kalau Semangat Tidak Tidak Berikan Jawaban Tidak Praktek Saya Juga Mas Tidak Ya Apa Gitu Kayak Ribet Gimana Tapi Kalau Udah Praktek Udah Hasil Panen Reset Seru Padahal Kemarin Anak-anak Ke Daerah Sana Ada Celada Penal Gitu Ya Masih ada Mau Metik Sendiri Masih Seger Metik Sendiri Belajar Metik Belajar Metik Kan Gak Sembarang Metiknya Gak Dibunti Gak Gak Dicabut Langsung Gak Kan tadi Dijelaskan Juga Pelan-pelan Ada Tekniknya Gak Mau Kesini Aja Mau Belajar Belajar Nyabut Nyabut Gak Apa Belajar Nyabut Belajar Nyabut Dulu Dulu Nya Nyabut Dulu Aja Gak Terima Kasih Kepada Tentar Yang Sudah Memaparkan Materi Yang Bagi Melah Ya Apa Sudah Kita Terus Tapi Memang Waktulah Yang Bapak Tentu Selanjutnya Bisa Bisa Komputasi Kudisi Bismillah Kalau Mau Dibilang Silahkan Di Masih Akan Ada Jalan Insyaallah Semangat Mencoba Selamat Mencoba Terima 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 Makan Makan Gitu Kalau Mencoba Kita Mulai Dari Diri Kita Sendiri Mulai Dari Diri Yang Gampang Dan Mulai Dari Sekarang Kita Praktek Bareng Bareng Bebas Dari Pestisida Hidroponik Itu Kenapa Bebas Dari Pestisida Oh Iya Masyaallah Semangat Mencoba Bapak Ibu Selamat Mencoba Dan Ucapkan Terima Kasih Kepada Partifikan Yang Sudah Hadir Mungkin Tadi Ada Beberapa Orang Yang Sudah Sempat Keluar Dini Saya Sapa Disini Ada Dari Bandung Ada Bapak Instruktur Bapak Firman Pajang Bapak Rekan Kami Di Albus Ibu Bapak Heri Permanan Ada Bapak Yitno Dan Bapak Her Semoga Mendapatkan Ilmu Yang Mantaat Dan Bisa Menjadi Yang Bapak Yang Menyampaikan Selesai Laku Hots Mengucapkan Terima kasih Dari Seseorang Pilih Tim kami Ini Mengucapkan Terima kasih Atas Kontribusi Dan Komisitasinya Walaikumsalam Waalaikumsalam Bagi Yang Mau Mengisi Presensi Sudah Diberikan Presensinya Terus Mungkin Bagi Yang Mau Live Ini Juga Silahkan Kepada Bapak Heri Bapak Firman Bugina Budewi Yang Sudah Berkenal Alhamdulillah Pak Firman Tadi Lupa Katanya Pak Pak Firman Tadi Lupa Mungkin Ada Maksudannya Ada Pak Firman Ini Untuk Mereka Bapak Amatir Nih Kita Sampaikan Bagus Ibu Saya Dengar Sekilas Sudah Mantap Nih Gak Ada Bagus Ibu Tadi Yang Presenter Ngekam Bu Budesi Budesi Ya Terrekam Bu Kenapa Sudah Sudah Alhamdulillah Ya Saya Ada yang Ketinggalan Aja Kan Sayang Bu Ya Kalau sudah Presentasi Belum Ditekam Insya Allah Kita Biasanya Preparing Sebelum Sekitar 10 Menit Selamat 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 Terima kasih.